Intro Teman-teman semua, teman-teman tanam duit Selamat bertemu kembali dengan saya disini Muhammad Hanif Dan rekan saya Ferry Latuhihin Dalam acara live event Market Outlook Hari ini tanggal 15 Februari 2021 Judulnya adalah Rossi Outlook Time to Buy Nah teman-teman semua terima kasih ya sudah bergabung disini Cara ini terselenggara berkat kerjasama tanam duit Dengan Massima Radio Network Dalam hal ini diwakili oleh 3 radio Yaitu Delta, kemudian ada Female, ada Bahana Dimana ketiga radio ini menjadi media partner untuk tanam duit Dalam mensosialisasikan kegiatan live event Market Outlook ini Nah kita masuk langsung ke ulasannya Ada beberapa berita bagus di minggu yang lalu Yang mungkin ini bisa menjadi pemicu cepatnya Pemulihan ekonomi dan juga indeks harga saham gabungan Dan juga yield dari surat utang Kita tadi sudah sempat obrolin sama Pak Ferry ya Mungkin Bro Ferry bisa langsung jelasin berita bagus itu apa aja Ferry Sehingga bisa ngomong ada Rossi Outlook Time to Buy gitu Ferry Oke yang pertama kita lihat juga ya Kemarin muncul berita di CNBC bahwa kurva corona kita turun drastis ya Bahkan Donny Mordana not happy sekali Dia juga negatif ya kan Itu yang paling matter, yang paling major daripada news Segala macam news adalah masalah corona Itu satu ya kan Yang kedua Saya yakin pemerintah keep stimulating the economy Misalnya kemarin berita juga muncul dari Modoko Bahwa 159 triliun akan diselitikan kepada UMKF Itu yang kedua Yang ketiga kembali lagi Biden stimulus package Itu yang 1,9 triliun US dollar Tetap itu on Makanya Wall Street tetap kuat Karena apa? Karena job loss rate mereka masih sangat tinggi sekali Saya perkirakan masih around 7% 6,9% Dan the Fed pasti akan keep pumping money Quantitative easing Itu yang ketiga Yang keempat kita lihat juga Dari data sehari-hari saya lihat Ekonomi kita memang melihat Ekonomi kita tidak nyungsep Contohnya hal-hal tersana high frequency data Bagaimana sekarang Jagorawi sudah kontraflow lagi Dan saya lihat juga kepadatan mobilitas Daripada masyarakat juga tinggi sekali Jadi itu indikasi bahwa economic activity is on Jadi semua ini yang membuat saya mengatakan Tema kita kali ini adalah Rosie Outlook Time to buy Nah kalau kita lihat juga ini hari Indeks bagaimana naik ke 6273 ya Mungkin ke arah 6.300 minggu ini ya Bisa juga loncat Loncat dari 6.300 Jumat anti ya Jadi kalau menurut saya It is time to buy Beberapa alasan Underlying reason Yang tadi saya katakan lagi Kurva corona turun Ya kan Pemerintah kita tetap stimulating di ekonomi Yang mungkin jumlahnya lebih dari 600 triliun Menurut tahun 2021 ini Ya Jelen juga mengatakan Big Ya kan sekarang Jamannya big Big itu artinya big government Big spending Ya kan Dia mengajak G7 Dan itu juga dilakukan oleh Ya kan Dengan 1,9 triliun Yang keempat kembali lagi The Fed akan memelihara suku bunga ini Nol Bakal lama Gitu lah Jadi seperti yang sudah disampaikan Seperti yang disampaikan tahun sebelumnya Oleh Powell ya Bahwa sampai tahun 2023 Tingkat bunga Fed itu masih tetap mungkin bertahan Sama seperti yang sekarang terjadi Gitu Fed ya Exactly Exactly Big liquidity play sebutnya ya Jadi menurut saya gak ada Untuk tidak buy Selama Apa marketnya gak bubble jadinya Fed ya Enggak Enggak Disini yang terjadi adalah bahwa Base money ini banyak sekali ya Base money itu melimpah sangat luar biasa Kalau kita lihat dari balance sheetnya The Fed Yang naik dari 4,4 triliun sekarang Udah hampir 9 triliun Kalau Biden punya usulan diusulin Hampir 2 kali lipat Ini semua base money itu banyak sekali Uang yang beredar Yang disebutnya base money lah Uang yang beredar banyak sekali Yang seharusnya inflasi terjadi dalam goods market ya Barang-barang ini terjadinya di financial asset Jadi harga-harga financial asset dulu yang naik Gitu loh Karena apa? Karena ekonomi basically masih slagis Oke Oke Mungkin Teman-teman ada yang mau langsung bertanya Dipersilakan Ini kayaknya Bro Ferry lagi main golf ya Sambil main golf ya Nah ya silahkan aja yang mau nanya silahkan Langsung aja Poinnya udah jelas tadi ya Silahkan ada Kalau ada yang Tadi poinnya udah jelas Tidak-tidak saya please Oke Nah ini Saya lihat ini ada Salah satu teman saya Public figure Yang ada hadir disini Mungkin ada pertanyaan Om Agus Pambagio Silahkan disampaikan pertanyaannya di forum ini Oke Sekarang ya Indeks Indeks 6.200 Sudah reflecting yang sebenarnya Atau itu Masih ada room untuk naik lagi Apakah Volatility-nya itu Sampai akhir bulan Akhir kuartal pertama ini Tetap akan terjadi Atau dia akan melandai Saya ramalkan akan bubble Karena kembali lagi Tadi saya katakan dengan beberapa alasan Pertama adalah likuiditas Yang kedua adalah Stimulasi daripada ekonomi Di dalam negeri maupun di Amerika Yang keempat adalah Kembali lagi Inflasi belum terjadi di Real market Di dalam goods market Yang terjadi adalah di financial asset Ya saya ramalkan Justru akan terjadi bubble All over the world Tapi rasional bubble Bubble itu kan biasanya tidak rasional ya Oke Ini rasional Ya 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 I see Jadi tetap Jadi tetap Sebetulnya untuk koleksi Apa Riski asset itu Masih tetap Apa Bisa Bisa punya potensi yang bagus gitu Fer ya Selama seluruh dunia Selama seluruh dunia Terutama pemerintah Amerika Serikat Tidak melakukan apa yang namanya Normalization Oke Artinya lockdown ya Selama tidak melakukan lockdown Bukan lockdown Normalization itu artinya Menarik kembali Semua stimulus-stimulus The Fed Ya kan Unwinding mereka punya Easy money Oke Apakah itu namanya Paper tantrum Istilahnya adalah paper tantrum itu Itu namanya normalisasi Oke Nah itu yang namanya Boleh dibilang Istilahnya Operasionalnya Paper tantrum Dalam kerangka Menormalisir kembali Obat-obat Nah itu bahaya Tapi sekarang masih jauh ke sana Oke Oke Jadi buat investor-investor Dengan horizon Satu tahun atau lebih Iya Untuk investor-investor Yang Punya horizon Satu tahun atau lebih Or even Ya untuk trading Pun masih Masih oke Oke ya Masih oke 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 Nah ini kita ada pertanyaan nih Fair Ya Dari Om Agus Pambagio Dengan tingkat pengangguran Yang meningkat di Indonesia Dan Indonesia masuk ke negara Menengah Kembali Bagaimana kemungkinan Pasar Let's say Tiga bulan ke depan Gini Orang gak peduli Dengan masalah-masalah Prognose ekonomi Mengenai Middle income Ata middle income trap What so ever Orangnya sekarang Yang orang pikirkan Apadalah begini Kalau ini badan sakit Ya kan Ibarat ekonomi ini Katakanlah Badan yang sakit Orang yang melihat adalah Apakah dokternya canggih Memberikan obat yang tepat Itu aja Iya oke Ya Jadi ekspektasi masyarakat Adalah kesembuhan ekonomi Bukan masalah Klasifikasi ekonomi Middle income Ata middle income up Ata middle income down Gitu Lihat ekspektasi pasar Oke Oke Jadi kalau kita bisa kembali lagi Jadi kalau saya Dalam satu tahun ini Saya yakin Seperti yang dikatakan Sri Mulyani Kuartal pertama Year on year Masih negatif Ketumbuhan kita Nah baru nanti Kuartal kedua Karena kuartal kedua Tahun lalu Minus 5,32% Dan basenya rendah Di kuartal kedua Akan syuting up Bisakan 6% Pertumbuhan ekonomi kita Ya Year on year ya Dalam arti kuartal Ya Oke Nah baru nanti Kuartal ketiga Kuartal empat Mulai landai lagi Ujung-ujungnya Masih bisa diatas 5% Dalam satu tahun Pertumbuhan ekonomi kita Oke Oke Wow Ya makanya Judul Roasty Outlooknya itu Pas banget Kalau gitu ya Exactly Itulah alasannya Makanya saya bilang Roasty Outlook Dan ternyata Ini hari pun Index creeping up Ke arah 6.300 Oke Kita coba Membuka Pertanyaan lagi Dari teman-teman Kalau ada Mungkin silahkan Disampaikan Tapi kalau misalnya Nggak ada Kita sebetulnya Nggak punya cerita Yang lain lagi Karena kita tetap Dalam situasi Atau punya view Adalah Bullish ya Sampai akhir tahun ini Rekan saya Ferry udah bilang Bahwa kita punya Keyakinan Index bisa ke 7.000 Bahkan kalau Kurva Jika kurva Covid-19 ini Tetap Terus melandai Bahkan di pertengahan tahun Ini Index 7.000 Bukan tidak mungkin Bisa Dicapai juga Kira-kira Begitu ya Betul Betul banget Jadi kalau kurva Corona ini Paling krusial Kurva Corona ini Sampai akhir Maret Ini turun Apalagi kalau drastis Seperti yang kemarin terjadi Jumlah yang sembuh juga Jauh lebih banyak Daripada jumlah yang terinfeksi lagi Dan jumlah yang terinfeksi Semakin turun Saya yakin banget Market bakal Bullish As such Sejadi euforia Belum akhir tadi Bisa 7.000 Index kita Bubble Tapi itu Rasional bubble Oke Beritanya bagus banget Kalau gitu Tapi tetap bubble Tapi tetap rasional Oke Oke Mungkin itu jadi Closing statement Barangkali fair ya Untuk Ulasan kita Di hari ini Oke Karena Tidak ada lagi pertanyaan Dari teman-teman Saya pikir Kita tutup Saja Ulasan kita Pada Hari ini Semoga ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Sekali lagi Kami berterima kasih Kepada Media partner kami Dari radio Masjima radio network Delta Female dan Bahana Terima kasih Dan teman-teman semua Sampai ketemu Di kesempatan berikutnya Saya Muhammad Hanif Dan Ferry Latwiim Mohon diri Dari Hadapan teman-teman semua Sampai jumpa Ciao Ciao